Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi video tutorial buat teman-teman. Di depan kita ini ada sebuah laptop Lenovo dengan model terbaru. Saya ingin memberikan video tutorial cara masuk boot menu dan cara masuk BIOS untuk laptop Lenovo model terbaru. Cara masuk BIOS laptop Lenovo terbaru itu ada dua cara. Untuk cara masuk boot menu ada satu cara. Dan kita akan mempraktekan satu persatu. Sekarang laptopnya akan kita hidupkan dengan menekan tombol power. Untuk masuk BIOS ke pertama yaitu dengan menekan tombol F2 pada keyboard berulang-ulang seperti ini. Dan disini bisa kita langsung lihat tampilan BIOS untuk laptop Lenovo ini. Dan bisa kita langsung melakukan pengaturan BIOS. Sekarang kita masuk ke langkah kedua dengan cara kita matikan terlebih dahulu laptopnya. Selanjutnya, posisi laptop dalam keadaan OFF. Kita membutuhkan sebuah jarum. Dan teman-teman perhatikan pada sisi kanan dan sisi kiri laptop kalian untuk tipe laptop Lenovo. Karena setiap laptop itu berbeda-beda. Untuk laptop Lenovo yang ada di depan kita ini, posisi yang kita perhatikan adalah posisi sebelah kanan. Karena yang kita cari berada di posisi belah kanan yaitu sebuah lubang kecil seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Dan biasanya ditandai dengan sebuah logo. Sebuah logo seperti ini persis di samping lubang kecil. Sekarang jarumnya langsung kita tancapkan aja ke dalam lubangnya secara perlahan. Nanti akan bunyi kecil seperti itu. Kemudian indikator power langsung menyala seperti ini. Itu pertanda laptop langsung menyala. Dan langsung masuk ke tampilan boot menu option. Di boot menu option ini ada beberapa pilihan. Tetapi yang biasanya pada umumnya kita butuhkan itu hanyalah dua. Yaitu BIOS Setup dan yang kedua adalah Boot Menu. BIOS Setup yaitu masuk juga kita ke BIOS seperti pertama tadi dengan F2. Sedangkan Boot Menu pada umumnya digunakan untuk pengaturan penginstalan. Jadi kita akan menggunakan Boot Menu. Dimana kita akan melakukan instalasi pada laptop ini. Sekarang saya sudah pasang ini sebuah USB bootable. USB bootable Windows. Kita akan melakukan penginstalan dengan masuk ke Boot Menu. Kita enter kemudian akan masuk tampilan Boot Manager. Di Boot Manager ada beberapa pilihan. Dimana disini kita akan memilih USB HDD. Dimana kita melakukan instalasi menggunakan Flashdisk. Kita pilih nomor 4. Setelah kita pilih nomor 4 USB HDD. Langsung kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke langsung masuk ke Boot. Boot pilihan Windows yang akan kita install. Kita pilih Windows 10 64 Pro 2022. Selanjutnya akan proses loading. Pertama untuk masuk ke Boot Setup penginstalan Windows 10. Kita perhatikan apabila berhasil. Itu pertanda pengaturan Boot Menu nya sudah benar. Dan ini berhasil. Oke semoga bermanfaat.